Beginilah aktivitas Halimatus Sadia, pengajar di SMA Negeri 2 Banjarmasin yang terpilih di antara 6 orang yang mewakili Indonesia untuk diberangkatkan ke Jepang 28 Agustus. Guru bahasa Jepang ini tak menyangka sekaligus bangga jika dirinya mewakili Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk menjalani basic training program di Jepang Foundation Urawa, Saitama, Jepang selama 6 bulan ke depan. Sadia mengaku bersyukur bisa lolos seleksi secara daring dan bisa meningkatkan kemampuannya sebagai pengajar terutama tentang budaya dan keterampilan bahasa Jepang lewat penutur asli dengan bertandang langsung ke negara yang memang menjadi impiannya sejak duduk di bangku perkuliahan. Jadi semua guru atau dosen yang mau mengikuti ini mengirimkan berkas ada yang ke konsulat Jepang, ada yang ke Jepang, ada yang ke Jepang, sesuai dengan wilayah kerja. Kalau belum karena di Kalimantan Selatan, jadi mengirim berkasnya itu di konsulat Jepang Surabaya. Nah, jadi kalau konsulat Jepang Surabaya itu menggunakan wilayah kerjanya kalau di Kalimantan Selatan, Kalimantan Ibu, Jawa Timur. Kalau misalnya kayak daerah lain, ada yang mengirim berkasnya itu di Jakarta, ada yang mengirim berkasnya yang berkonjengung Bali dan seterusnya. Kita mengikuti basic training program di Jepang ini, dalam langkah meninggalkan kompetensi dia, sehingga sekolah sangat mendukung, padahal pada saat waktu yang bersamaan, dia juga harus mengikuti kegiatan PPG. Nah, saya menyarankan dia harus ikuti ini. Karena ini ada kesempatan yang langka dan peluangnya itu sangat kecil sekali untuk bisa berangkat ke sana. Alhamdulillah, salah satu guru kita yaitu Kalimantus Sensei, yaitu dari enam orang terpilih, salah satunya adalah guru SMA Rogen Maksin, sebuah kado terindah, salah satu kado terindah untuk ulang tahun SMA Rogen Maksin yang ke-57 nanti. Kami berharap, sepulang dia kurang lebih enam bulan dari Jepang nanti, kemampuan dan kompetensi dia dalam pembelajaran bahasa Jepang akan lebih meningkat, Tidak terkecuali di mapel-mapel yang lain Sehingga saya yakin ini akan berdampak pada perukuran-perukuran sekolah lainnya setelah 6 bulan ke depan Usai mengikuti program pelatihan di Jepang, Halimatu Sadia berjanji akan membagikan pengalaman kepada sesama pengajar bahasa Jepang di Kalimantan Selatan Sadia berharap citra positif SMA Negeri 2 Banjarmasin dapat terus meningkat agar menarik minat masyarakat untuk mendaftar di sekolah